Intro Bismillahirrahmanirrahim Waqala sallallahu alaihi wa sallam Man gada li talib ilmi Salat alihil malaikah Wa burika lahu fi ma'isyadihi Waqala sallallahu alaihi wa sallam Man gada ilal masjid La yuridu illa an yata'allama khairan A'u yualimahu Kana lahu ka ajri hajin ta'amin Waqala sallallahu alaihi wa sallam Al alim wal muta'allim Al muta'allim Kahadihi min hadih Wa jama'a bainal musabihah Wallati taliha syarikani Fil ajri Wa la khaira fi sa'irin nas ba'du Waqala sallallahu alaihi wa sallam Hubdu'aliman A'u muta'alliman A'u mustami'an A'u muhibban Lidhalik A'u muhibban lidhalik Wa la tagunil khamis Wa tahlik Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Nawahidu ta'aluma wa ta'alim Wa al-naf'a wa al-intifa' Wa al-mudhakarata wa tazkir Wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki Bi kitabillahi Wa sunnati rasulihi Wa al-du'a ilal huda Wa al-dilala ala al-khair Ibtiqaa'a wajshillahi Wa marzatihi Wa qurbihi Wa thawabihi Min Allahi ta'ala Ga'ala al-musannifu rahimahullah Wa anaf'a'ana bihi Wa alamikum fi darain Amin Ila gaulihi Wa gala sallallahu alaihi wa sallam Man ghada Man ghada Lita li bil almi Barang siapa Yang keluar Khususnya Pada waktu pagi Karena Gada Yagdu Itu adalah keluar Pada waktu Pagi Beda dengan Roha Yeruhu Keluar pada waktu Sore Man ghada Siapa yang keluar Khususnya Di waktu pagi Karena itu Dianjurkan Sebagaimana Yang menjadi Pembahasan Di dalam Kitab Ihya ul-muddin Wirid Yang pertama Atau yang kedua Yaitu Menyebukkan Dengan Ibadah Di antaranya Adalah Zikir Dari macam-macamnya Zikir Adalah Al-ilm Ilmu Karena itu Para salaf Mereka Memiliki Kegiatan Setelah subuh Selain Aurat Wirid-wirit Juga Pembahasan Ilmu Baik itu Dari Ilmu Al-Quran Ilmu Hadith Atau Kitab-kitab Tasawuf Dan itu Kebiasaan Jadi Menjadi Kebiasaan Rutinitas Mereka Menghidupkan Waktu Antara Solat Subuh Dengan Terbitnya Mata Hari Nah itu Nabi S.A.W. Bersabda Man Wada Siapa Yang keluar Pada Waktu Pagi Kemana Keluarnya Untuk apa Lita Libil Ilmi Litalabil Ilmi Keluarnya Untuk Mencari Ilmu Bukan Untuk Ngari Makan Bukannya Akan Apa Keluar Untuk Kepasar Tapi Keluar Untuk Mencari Ilmu Karena Banyak Macemnya Orang Keluar Di Waktu Pagi Apalagi Di Di Awal Korona Banyak Untuk Apa Bersepeda Rombongan Ada Lagi Untuk Apa Senam Ada Lagi Untuk Apa Lig Gorengan Atau Kerja Tapi Ini Tidak Keluarnya Litalabil Ilmi Untuk Mencari Ilmu Keluar Dari Rumah Tidak Ada Tujuan Kecuali Mencari Ilmu Salat Alaihil Malaikat Malaikat Bersalawat Atasnya Salawatnya Malaikat Kepada Manusia Itu adalah Istighfar Jadi Malaikat Meminta Ampun Kepada Allah Untuk Siapa Ampunan Untuk Orang Yang Keluar Dari Rumah Di Waktu Pagi Khususnya Mencari Ilmu Jadi Malaikat Memintakan Ampun Kepada Setiap Orang Yang Keluar Dari Rumah Khususnya Di Waktu Pagi Untuk Mencari Nugaskan Malaikat Untuk Memintakan Ampun Kita itu Kalau Meminta Sesuatu Kepada Seseorang Dan Kita ingin Orang itu Memberi Maka Kita harus Lewat Orang Terdekatnya Untuk Apa Untuk Memenuhi Permintaan Kita Kalau Kita ujuk Ujuk Datang Dengan Sendirinya Apalagi Dia Belum Mengenal Kita Mau Nggak Sih Mikir Iya Kalau Bener Kalau Enggak Rugi Anak Kalau Bener Ini Untuk Masjid Oh Ini Untuk Mushola Oh Ini Untuk Madrasah Bener Untung Kita akan Mendapatkan Pahala Orang Yang Datang Pun Mendapatkan Pahala Karena Kedatangannya Ingin Membantu Memintakan Untuk Masjid Mushola Madrasah Dan Semisalnya Pahala Sama-sama Ada Keuntungannya Yang Memberi Dapat Pahala Yang Memintakan Mendapatkan Pahala Tapi Kalau Nggak Kenal Mau Ngasih Takut Yang Meminta Bohong Untuk Kepentingannya Sendiri Mau Nggak Ngasih Ini Katanya Untuk Masjid Musola Ata Madrasah Ini Kalau Ngasih Spekulasi Antara Iya Alhamdulillah Antara Bohong Ilang Walaupun Dia dengan Memberi Dia Dapat Pahala Tapi Dia Untuk Memberinya Kepat 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 Antara Iya Antara Tidak Kalaupun Akhirnya Memberi Mungkin Juga Nggak Nggak Banyak Nggak Besar Padahal Yang Meminta Harapannya Dari Orang Tersebut Gede Besar Karena Orangnya Khawatir Takut Kurang Percaya Akhirnya Memberi Sedikit Paham Ya Memberi Sedikit Lah Sama Kalau kita Meminta Kepada Orang Karena Orang Itu Yang Kita Minta Tolong Adalah Orang Terdekatnya Dipercaya Olehnya Loh Ngasih Dia Kenapa Orang Terdekatnya Yang Ngomong Dan Memastikan Iya Bener Masih Nah Sama Kita Minta Ampun Kepada Allah Dengan Dimintakan Malaikat Kalau Kita Langsung Kurang Percaya Kenapa Dilihat Kegiatannya Setelahnya Maksiat Atau Dilihat Kegiatannya Setelahnya Kejahatan Ini Dan Itu Meminta Ampun Belum Tentu Diampuni Sebagaimana Dikatakan Alai Para Ulama Atau Awliya Istighfaruna Yahta Tahta Ilah Istighfar Kathir Istighfarnya Kita Loh Butuh Istighfar Kenapa Istighfarnya Kita Kurang Mantep Kurang Serius Sehingga Membutuhkan Istighfar Yang Serius Yang Mantep Mantep Berarti Tapi kalau Kita Istighfarkan Malaikat Malaikat Yang memintakan Ampun Kepada Allah Malaikat Yang Meminta Kepada Allah Untuk Mengampuninya Loh Ya jelas Lebih Diterima Nah ini Salat Malaikat Memintakan Ampun Kepada Allah Untuknya Selain Malaikat Memintakan Ampun Kepada Allah Untuknya Orang Tersebut Diberkahi Dalam Kehidupannya Jadi Dalam Urusan Kehidupannya Diberkahi Kalau Dapet Wizek Rizkinya Yang ia Dapet Berkah Memangnya Gak ada Orang Yang Mengutamakan Akhirat Itu Buka Pekerjaannya Itu Subuh Apalagi Sebelum Subuh Enggak Nemu Itu Orang Kedunian Berangkat Buka Kadang Melek Jam Satu Siap Siap Itu Orang Kedunian Orang Yang Ngejar Dunia Dari Dulu Sampai Sekarang Panjet Panjet Paling Beda Awai Teko Gagah Nang Kisut Atau Dari Kurus Ke Gemu Kenapa Penyakitan Kakaian Makin Dunia Punggih Punggih Tawi Wah Akhirnya Obat Obatan Lemuni Gara-gara Obat Lihat Para Awliya Enggak Ada Mereka Walaupun Bekerja Subuh Kerja Enggak Subuh Enggak Mungkin Habis Solah Subuh Kerja Enggak Mungkin Setelah Terbitnya Matahari Setelah Melakukan Solat Duhak Dan Semisalnya Baru Kerja Mereka Seperti itu Ini Enggak Diberkahi Akhirnya Dilihat Di Berangkasnya Duitnya Banyak Mungkin Buluan Atau Atusan Bahkan Mungkin Milihatan Tapi Enggak Berkah Enggak Berkah Haji Sepisantian Sekali Dan itu Dulu Sudah Puluhan tahun Yang lalu Umrah Baru Dua kali Misalnya Kapan Terakhir Tahun Sekian Padahal Kalau dihitung Jumlah keluarganya Dengan uang yang ada Ini kalau dipakai Berangkat Semua Total Masih Ngisa Banyak Masih Ngisa Banyak Tapi Enggak Berangkat Nah ini Kamu Karena Kurang Berkah Kurang Berkah Tapi Kalau dia Keluar Dari rumahnya Pagi Bukan Untuk Ke pasar Bukan Untuk Bekerja Tapi Menuntut Ilmu Diberkahi Kalaupun Iat Mendapatkan Sedikit Atau Punya Sedikit Sangat Bermanfaat Untuk Kebaikan Ketaatan Atau Kewajiban Dan Kesunahan Sangat Bermanfaat Kalau kerja Boleh Tapi Jangan Neman Jangan Neman Boleh kerja Nggak Dilarang Apalagi Yang punya Istri Nggak Dilarang Bekerja Tapi Jangan Neman Sampai Kewajiban Ditinggalkan Itu Kewajiban Kita Sesama Manusia Tapi Mencari Ilmu Ibadah Itu Kewajiban Kita Kepada Allah Masa Kita Ketinggalkan Kewajiban Kita Kepada Allah Hanya Untuk Kewajiban Kita Sama Manusia Tidak Tidak Tepat Sangat Keliru Kita Jalankan Kewajiban Kita Kepada Allah Bukan Kita Jalankan Kewajiban Ini Kewajiban Saya Harus Bekerja Untuk Menafkahi Benar Terus Kau Pikir Para Kiai Kau Tidak Menafkahi Bojunya Kadang Istrinya Bukan Satu Banyak Lihat Terus Jepang Ini Deda Bojo Bojo Bekerja Mereka Tapi Tidak Teman Teman Seperti Kita Kita Luar Biasa Bojo Siji Kerjo Sepanah Kerja 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 Jangan Pakai Sisi Itu Kita Ini Kerja Dan Kerja Dan Kerja Kerja Dan Kerja Dan Kerja Faham Kerja Dan Kerja Dan Kerja Akhir Utang Dan Utang Dan Utang Jadi Kerja 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 Tapi Utang 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 Kerja Itu Menghasilkan Kalau Utang Utang Ya Tidak Menghasilkan Namanya Coba Kalau Orang Kerja Dan Kerja Menghasilkan Berarti Apa Kehidupan Akan Membaik Akan Meningkat Lah Kalau Cuma Kerja 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 Tapi Dengan Utang Dan Utang Dan Utang Tidak Membaik Yang ada Merusak Dan Menghancurkan Tutup Kondas Ngeluh Utang Mening Mening Utang Mening Utang Mening Satru Dara Tinggi Lah Kita Jangan Seperti Itu Kita Kerja Tapi Jangan Menggepung Gepung Tenang Ya Tenang Nah Ini diberkai Dengan Keluarnya Kita Untuk mencari Ilmu Diberkai Kehidupannya Sesuai Juga Dalam Hadis Rasulullah Yang 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 Ini Dalam Hadis Yang Lain Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Man Gada Ilal Masjid La Yuridu Illa Ayata Allama Khairan Barang Siapa Keluar Di Waktu Pagi Ke Masjid La Yuridu Tidak Ingin Dengan Keluarnya Illa Ayata Allama Khairan Kecuali Ingin Mempelajari Khairan Kebaikan A A A A Mengajarkannya Keluar ke masjid Untuk apa Mau belajar Ana Loh kok ke masjid Dulu Masjid itu Tempat Untuk Belajar Tempat Untuk Bertanya Kalau kita Mau Belajar Ke masjid Kalau Mau bertanya Tentang Hukum Ya ke Masjid Karena dulu Hampir Tidak ada Pondok Beda Dengan Sekarang Sekarang Pondok 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 Atau Madrasah 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 Kalau dulu Tidak ada Masjid Atau Kalau tidak Masjid Sampingnya Masjid Dinamakan Dengan Zawiyah Belajar Disitu Mereka Tentang Ilmu Ini Tentang Ilmu Itu Dan Yang lain Sebagainya Jadi Masjid Tempatnya Sentral Beda Dengan Sekarang Kalau Sekarang Masjid Hanya Tempat Sholat Tempat Sholat Datang Orang Sholat Keluar Datang Sholat Keluar Ris Mau bertanya Kepada Siapa Tanya Tentang Hukum A Tentang Hukum B Dijawab Harganya AC Harganya AC Sekian Tanya Tentang Hukum Ini Dijawab Dolar Naik Kenapa Takminnya Tidak ada yang tahu Tidak ada yang ngerti Tahunya Barang Tahunya Urusan Dolar Dan sebagainya Kenapa Takminnya Bukan orang Yang menuntut ilmu Hanya Punya duit Atau punya Pekerjaan yang Matang Takminnya Sehingga Kalau Tanya Tentang Hukum Ini Hukum Itu Ke masjid Tidak Menemukan jawaban Kalau sekarang Tidak Menemukan jawaban Coba Kalau Ada masjid Yang Diketuai Oleh Ulama Atau Orang Yang Benar-benar Mengerti Hukum Itu Sangat Sedikit Kebanyakan Tidak Ngerti Kebanyakan Tidak Ngerti Kalau Gayanya Mungkin Ya Tapi Fahamnya Itu terjadi Banyak Karena itu Mereka Kalau mau Belajar Ke masjid Kalau Mengajar Ya Ke masjid Juga Ini Keluar Pagi Untuk Apa Belajar Atau Keluar Untuk Mengajar Nah Orang Yang Keluar Dari Rumahnya Pada Waktu Pagi Ke masjid Untuk Belajar Atau Mengajar Ia Mendapatkan Pahalanya Pahalanya Haji Yang Sempurna Haji Yang Sempurna Itu Berarti Haji Yang Mabrur Apa Haji Mabrur Haji Mabrur Itu Haji Yang Diterima Lah Diterima Itu Dari Apa Diterima Itu Dari Sarat Bahirnya Dan Juga Sarat Batin Bahirnya Terpenuhi Sarat Saratnya Seperti Yang Dijelaskan Diterangkan Dalam Hukum VK Rukunya Dijalankan Kewajibannya Dijalankan Kalau Misalnya Ada Denda Dikeluarkan Dan Yang Lain Sebagainya Kemudian Batinnya Yang dipakai Untuk Melaksanakan Biaya Yang dipakai Halal Kemudian Tidak Menyakiti Orang Baik itu Dengan Perbuatan Ataupun Perkataan Dan Nyalahin Sebagainya Ini Hajinya Mabrur Hajinya Mabrur Karena Allah Berfirman Dalam Ayat Al-Quran Haji Yang Sempurna Adalah Orang Yang Membapakan Kewajiban Menunaikannya Dan Dia Tidak Melakukan Kejahatan Keburukan Kemaksiatan Baik Itu Secara Perkataan Ataupun Perbuatan Itu Hajinya Mabrur Laha Nabi Menganjakan Man Hajjah Falam Yarfud Walam Yarsub Kharajad Zunub Hukay Yomin Waladad Huk Ummuh Haji Tidak Berkata Yang Buruk Tidak Berbuat Yang Jahat Dosanya Dikeluarkan Oleh Allah Dari dirinya Seperti Anak Yang Baru Dilahirkan Oleh Ibunya Lapa Halanya Ini Diberikan Kepada Siapa Pahalanya Diberikan Kepada Orang Yang Keluar Dari Rumahnya Ke Masjid Atau Semisalnya Untuk Mempelajari Ilmu Atau Mengajarkan Jadi Kalau Digabung Dapat Kedua-duanya Yang Belajar Dapat Pahala Ini Yang Mengajar Juga Dapat Pahala Ini Bukan Yang Belajar Yang Dapat Gurunya Gak Dapat Atau Gurunya Yang Dapat Yang Belajar Gak Dapat Enggak Kedua-duanya Sama-sama Dapat Pertanyaannya Kapan Berangkat Haji Daftar Misalnya Daftar Belum Tentu Berangkat Misalnya Berangkat Belum Tentu Sempurna Belum Tentu Diterima Lah Ini Tanpa Berangkat Tanpa Membingungkan Biaya Atau Menjaga Diri Dari Perbuatan Atau Perkataan Yang Buruk Disana Hanya Keluar Dari Rumah Ke Masjid Atau Ketempat Untuk Mempelajari Ilmu Ulang Mendapat Tahan Tahan Gak Butuh Waktu Yang Lama Kita Haji Butuh Terbang Pesawat Kemudian Disana Butuh Kemikot Nanti Melaksanakan Tawaf Melaksanakan Sa'i Belum Lagi Kewajiban Kewajiban Yang Lain Seperti Jamratul Akoba Atau Jimaret Salas Dan Sebagainya Kemina Ke Arofa Apalagi Dengan Berdesakan Dan Yang Lain Sebagainya Ini Gak Perlu Desaan Kan Yang Dateng Yang Ikut Gak Banyak Gak Berdesakan Sekalipun Misalnya Banyak Gak Berdesakan Juga Dateng Dimana Kita Bisa Duduk Pulang Sudah Gondol Pahalanya Orang Yang Haji Sempurna Ini bukan Kecil Besar Ini Bayangkan Biayanya Aja Biayanya Haji Misalnya 30 Juta Apalagi Sekarang Daftar Dulu Baru Bisa Berangkat 6 Tahun 7 Tahun Lagi Ini Bayang Itu Jangan Bayangkan Yang Lagi Jangan Bayangkan Yang Lagi Ini Tampai Melua Ini Tidak Usah Dibayangkan Berangkat Untuk Jari ilmu Belajar Sudah Lebih Besar Sudah Menyamai Berapa 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 Kita Keluarkan Paling 6.000 7.000 Buat Bensin Anggap 10.000 Itu bukan Untuk Sekali Berkali Sekarang Besok Lusa Dan Sebagainya Hanya 10.000 Kita Bisa Mendapatkan Seperti Pahalanya Orang Yang Haji Sempurna Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Al-alim Wal-muta'allim Kahadihi Min Hadih Wa-jama'a Bainal Musabaha Wallati Talihah Syarikani Fil-ajar Katanya Rasulullah Pengajar Dan Pelajar Pengajar Guru Pelajar Murid Siswa Kahadih Min Hadih Rasulullah Mengisalkan Jari Telunjuk Dan Tengah Kedekatannya Maksudnya Apa Fil-ajri Syawak Syarikani Fil-ajir Mereka Berdua Katanya Rasulullah Pengajar Dan Pelajar Guru Dan Murid Ini Sama Pahalanya Sama Selain Keduanya Tidak Tidak Yang Baik Tidak Ada Kebaikan Untuk Semua Orang Selain Mereka Berdua Guru Dan Murid Guru Dan Murid Tapi Dalam Beberapa Hadith Waktu Pagi Itu Menjelaskan Waktu Yang Mulia Khususnya Buat Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Sehingga Jangan Kita Siasiakan Jangan Jangan Siasiakan Waktu Pagi Itu Dengan Tidur Jangan Kita Siasiakan Waktu Pagi Untuk Hal-hal Duniawi Tapi Manfaatkan Waktu Pagi Itu Untuk Ketaatan Untuk Ketaat Kebaikan Untuk Ibadah Seperti Membaca Al-Quran Membaca Zikir Atau Mencari Ilmu Seperti Yang Diajarkan Dan Dilakukan Oleh Para Salaf Dari Awliya Atau Ulama Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Karena Tidak Ada Satupun Dari Mereka Kita Cari Dimanapun Yang Di waktu Seperti itu Ada Di pasar Atau Ada Di pabrik Dan Misalnya Tidak Ada Apalagi Di atas Kasur Tidak Ada Tambah Oh No Di atas Kasur Tidak Ada Dimana Masjid Atau Musola Yang Mereka Sibuk Berzikir Sibuk Beribadah Kebaikan Ini dan Itu Tidak Ada Cari Dimanapun Bahkan Sekalipun Mereka Malamnya Itu Kurang Tidur Kalau Kurang Kita Kurang Tidur Tapi Di saat Yang Mulia Seperti itu Tidak Mungkin Mereka Tinggalkan Ibadah Dengan Tidur Kalau Kita Malam Tidur Kodok Mari Subuh Lanjut Kebengin Mambung Ya Waduh Subuh Lanjut Dan itu Bisa kita Rasakan Kalau Malamnya Habis Kegiatan Misalnya Alasan Kesel Alasan Angkat Angkat Pegel Kabe Dan yang Lain Sebagainya Ngorok Tekoni Telar Kabe Apalagi Yang Biasanya Bikin Kopi Tambah Telat Nah Ini Karena Kita Menyanyi Waktu Yang Mulia Menyanyi Karena Mereka Tidak Mau Mereka Bangun Mereka Melakukan Ini Dan Itu Nah Itu Semuanya Dari Mana Mereka Bisa Melakukan Seperti Itu Ya Karena Mereka Meningkatkan Meningkatkan Dan Meningkatkan Sehingga Gak Sampai Menyanyiakan Sesuatu Yang Mulia Sesuatu Yang Mulia Makanya Kita Seperti Itu Kita Harus Tingkatkan Jangan Kita Terus Tetap Prek Pengi Kemalemen Kemudian Kita Sudah Memastikan Menikari Terus Seperti Itu Kebiasaan Atau Kita Mengatakan Kita Turu Disik Nambah Tangan Jangan Tangan Meni Turu Disik Turu Dilut Lain Kalau Kita Biasakan Seperti Itu Ya Terus Seperti Itu Insya Allah Sampai Mati Tapi Kalau Kita Rubah Enggak Lihat Rasulullah Mengatakan Berapa Kali Rasulullah Mengatakan Man Rada Bahkan Hadis Yang Akan Kita Baca Pun Urdu Keluarlah Di Waktu Pagi Dan Yang Lain Sebagainya Nah Karena Itu Jangan Kita Siakan Waktu Yang Mulia Untuk Meraih Kemuliaan Bahaya Yang Besar Dari Allah Subhanahu Wata'ala Baik Untuk Kita Di Akhirat Dan Juga Untuk Kita Di Di Dunia Allah Alhamdulillah 3 1 3 4